Sebagai akhir dari peledoy Akuwo, maka kami selaku penasehat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin dengan segala hormat dan kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim Perkara Akuwo untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut. Pertama, menyatakan saudara terdakwa Arif Rahman Arifin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh saudara penuntut umum dalam dakwaan ke-1 primer, dakwaan ke-1 subsidir, dakwaan ke-2 primer, dan dakwaan ke-2 subsidir. Dua, melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari segala tuntutan karena persidangan Akuwo seharusnya menerapkan asas Unavia Principle karena segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah diuji secara administratif. Ketiga, melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari segala tuntutan karena peradilan atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin tidak sah mengingat tidak adanya izin atasan yang berhak menghukum atau ankum saat berita acara pemeriksaan dalam perkara Akuwo dilakukan. Kempat, melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari segala tuntutan karena adanya daya paksa atau overmark dalam diri terdakwa. Kelima, melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari segala tuntutan karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin merupakan perintah jabatan, tindakan yang dilaksanakan dengan itikat baik sebagaimana diatur sebagai alasan penghapus pidana dalam pasal 51 ayat 2 KUHP. Enam, membebaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari tahanan. Tujuh, memulihkan nama baik dan harkat martabat terdakwa Arif Rahman Arifin. Delapan, memulihkan hak-hak terdakwa Arif Rahman Arifin. Sembilan, membebankan biaya perkara kepada negara. Untuk itu, bila mana majelis hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aqua et bono. Kepada majelis hakim yang terhormat dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan diri terdakwa, memutus sebagai berikut. Pertama, terdakwa belum pernah dihukum. Dua, selama proses persidangan, terdakwa bersikap sopan, jujur, dan telah kooperatif dalam mengikuti jalannya proses persidangan dengan baik. Tiga, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Empat, terdakwa telah menyesali seluruh perbuatannya. Lima, terdakwa telah banyak berjasa kepada bangsa dan negara Indonesia. Enam, segena proses persidangan memperoleh manfaat dan keuntungan dari adanya perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin karena telah membuat terang dan membuktikan persidangan almarhum Brigadir Joshua. Demikian pledoi akuo kami sampaikan, mendahului perhatian dan kebijaksanaan majelis hakim yang kami muliakan. Kami ucapkan terima kasih.